Terima kasih. 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 kita yang ada itu maksimal dimensi 33 ruang itu Xez semua benda dilukiskan dalam itu enggak kebayang bahwa ada dimensi lebih dari empat ada dimensi n tapi itu ditemukan dalam rumus-rumus matematika diturunkan juga arti oleh keisengan Godot ketemu dimensi n ternyata bisa diterapkan di astronomi kemudian ternyata pada dikatanya kata orang-orang astronom di matahari ketiga gravitasi bisa menarik cahaya disitu dimensinya teman-teman yang dari fisika bisa lebih jelaskan ada banyak dimensi Hai jadi ada yang kadang-kadang kata-kata itu diciptakan duluan kata-kata matematika kemudian teknologi mengejarnya Hai zaman saya di teknik sipil karena belum ada komputer yang dihitung itu gitu masih milikan masih ingat gaya itu kalau kita ngeliat mau bikin beton itu satu di pinggir satu satu di tengah satu di sana berapa bebannya dari situ didesain padahal sudah ada rumus matematik untuk menghitung tiap gaya deretnya itu ada deret matematiknya di situ tekanannya berapa di titik itu tak terhingga ada Hai buruk begitu komputer keluar dihitung bisa lebih efektif kolom-kolom dan bukan kan gitu Hai lebih karena nggak enak aja deh jadi setelah nah begitu juga penyairkan di utak-atik di utak-atik penyair mengutati kata-kata aku bawakan mayatku padamu tapi kau bilang hanya aku bawakan cintaku padamu tapi kau bilang masih aku bahkan arwahku padamu tapi kau bilang hanya tanpa apa aku datang padamu dalam bahasa kita gimana kita membawa arah kita ya gimana kita membawa mayatku padamu tapi kau masih bilang saja nya Sutarji tapi bedanya di dalam di dalam puisi itu hanya ada dalam penghayatan kita Oh dengan membaca itu ketika aku datang kekasihku aku dengan penghayatan lain jadi kalimat puisi membentuk dunia baru begitu juga kalimat matematik Hai ketika Ridwan Kamil mengatakan sama teman-teman yang lain mengatakan atau Panji jangan mengharapkan perubahan tapi ciptakanlah perubahan bagi aku itu kalimat matematik yang lahir dari utak-atik 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 lahir kalimat itu lalu kita menghidup menghipnotis diri kita menyihir diri kita untuk mewujudkan kalimat itu kalimat-kalimat ku misalkan duty teraku sering ngomong itu utak-atik dari permainan kayak matematik Hai kalau enggak salah Am ada seribu persamaan upload misalkan ya A plus B sama dengan C lalu A diurekan itu ternyata D plus F berarti D plus F plus B sama dengan C C diurekan matematik kan gue terus dihutur-hutur ketemui sama dengan emisi kuadrat Hai loh intinya gitu kok Hai nah dari pengalaman tadi Mas Denny Cobra sama-sama Denny Darko bilang semua yang Hai orang besar itu salah satu cirinya selalu salah ngomong orang aku belajar dari rendera rendera itu enggak pernah bener nyebut orang kan ada Nono Makarim dihukum Nono Anwar Makarim itu kalau nebut Nini El Karim Mas itu bilangin sama temenmu Nini Makarim begitu terus Pak Yaakob utama enggak pernah jembener nyebut Mhaimun Najib Bocot tolong bilangin sama temenmu Mhaimun Najib begitu loh jadi saya harus salah-salah ngomongin biar kelihatan besar gitu loh gitu gitu kalau nah semuanya dari matematik itu dipuisi apa yang ada di matematik matematik itu konsistensi kalau kamu belajar matematik susah ya sama orang ngomong bukan orang matematik susah gitu apalagi sebetulnya kan penurunan-penurunan dalil pitagoras sinis kuadrat alpha plus cosinus kuadrat alpha sama dengan satu kalau kalian turunkan itu kan dari lama kan dari segitiga sama siku-siku kan terus diturunkan sebetulnya kan intinya A plus B sama dengan C misalkan katakanlah gitu A nanti diurai Oh itu ternyata dari pengalaman dari sama dengan A plus G dimasukkan gitu loh terus tiba-tiba kita sampai tajuk sendiri kok ternyata jadi gini itulah keindahan matematika Hai nggak kayak keindahan puisi kalau kata bentran Russell itu keindahan puisi itu meledak-ledak gitu loh gitu loh eh aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isarat yang tak pernah disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada kan keindahan matematik itu kalau indah tapi dingin indahnya tapi indah kayak orang dicium diam aja gini aja gitu loh gitu loh gitu loh gitu loh gitu loh itu matematik Hai nah sama aja kita kembali ada violinis disini Hai daripada Maya Hasan aku panggil Harpies pemain Harpa Harpies dan Maya Hasan kurang ajar kamu gil Hai paling gampang contohnya simfoni 40 ter?" teron teredut teredut ter-adut 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 di atuh ter-adut tervengache Sekutunya itu kan kalau diambil intinya adalah kilo kennennya itu loh benar terus di persamaan kedua kalau dimatemeniija Oh ter-adut ini dari pengalaman pengalamananda-ku dari pengetahuan-pengetahuanku melihat yang lain-lain Terorot ini kalau diurekan sampai Terorot, terorot, terorot Terorot, terorot Dan kalau mau disebut intinya lagi Diperas lagi intinya Intinya itu kan Matematika adalah kemampuan Menangkap pola dari sesuatu yang semula Tidak terpola Itulah kemampuan matematika Yang harus ditanamkan Melihat kemacetan yang seolah-olah semerawut Tapi ternyata ada polanya Orang matematika akan melihat Oh pada jam 6 pagi Akan dibentuk konsep-konsep impunan Untuk penyelesaian masalah Teman saya orang matematika Batik ada berapa coba? Wanyak Parang tritis Asus Parang gusumo Parang rusak Batik pagi sore pekalongan Karena bisa dipakai pagi dan sore Itu sudah sejak zaman Belanda Terus batik kawung Banyak banget di Indonesia Tapi teman saya matematika Menjadikannya cuma ada 6 pola batik Jadi kemampuan menangkap pola dari sesuatu yang tidak terpola Itu yang Kalian udah dimati-matik gak sih? Enggak ya? Enggak level itu loh Tapi ketika aku bilang Cinta tak perlu pengorbanan Itu adalah kata-kata baru Kata-kata matematik yang baru Dari aku Kenapa? Aku udah adik Udah adik Udah adik disini Gak tahu ada berapa proses Processing disini Sama dengan kayak penurunan rumus Cinta tak perlu pengorbanan Pada saat kau merasa berkorban Pada saat itu cintamu mulai pudar Gitu loh Sementara pada masa lama Cinta adalah pengorbanan Tugasku sekarang adalah memujudkan Di dalam diriku Bahwa cinta tak perlu pengorbanan Begitu kau merasa berkorban Bullshit cintamu Nah kalau aku sudah ini Tinggal membentuk idenya Mas Kamil tadi Bentuk komunitas Ada enggak yang bisa mengikuti itu Sehingga ketika kalian hujan-hujan Ke pacarmu Atau kalian enggak merasa berkorban Mau cinta kok Yang ada pengorbanan kalkulasi Gitu loh Langsung utak-utak-utak Dari matematika aku Ketika orang bilang Kamu kayak ayam Kalau ada orang pacaran Kemana-mana suka Terus aku Ternyata di pikiranku Matematika aku enggak gitu Bercintalah seperti ayam Dengan cinta yang kudus Kenapa ayam pokoknya Kalau senang sudah Gini-gini Gitu loh Langsung ngecok Udah Gitu loh Gitu loh Gitu loh Pernah enggak ayam nanya Eh kamu keturunan siapa Bapakmu siapa Enggak ada hitung-hitungan Aku pengen cinta manusia Kayak gitu Suatu hari Minimal aku di dalam diriku sendiri Makanya yang aku terapkan pada anakku Ada yang datang satu Kalau suatu hari Ini masalah matematika Bapak nanya Kenapa kamu cinta sama pacarmu Dan dia bisa jawab Berarti itu bukan cinta Itu kalkulasi Cinta enggak ada karena-karena Hiburanku kalau menonton Orang yang tertangkap Orang narkoba yang tertangkap Di TV Hiburanku adalah melihat perempuannya Yang tetap setia Itu cinta Mau narkoba Mau dibela Itu cinta gitu Bukankah salah seorang penari dangdut Yang suaminya anggota DPR Enggak gue sebut namanya Begitu di suaminya ditangkep Ditinggal Itu bukan cinta Saya kira itu Udah berapa menit Tiga menit Aku enggak usah main ini deh Sekarang gini Semua hal Itu didasari Kita sadar enggak sih Bahwa kita terjajah Kadang-kadang enggak Di dalam pemikiran matematik Semuanya punya dasar Coba saya tanya Begitu kita dibangunkan Dari tidur Suruh bikin tangga nada Pasti 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 deh Karena apa Orang tua kita mengajarkan Bahwa tangga nada Di dunia hanya ada satu Bikin lagu apapun Atas dasar itu Tanpa sadar Padahal Di Sunda ada Dami lati nada Di Jawa ada Selenduru dan Pelok Di Flores Yang saya pernah kesana Tiap kecamatan Nadanya beda-beda Nada dasarnya Nada Nada Summertime Intinya apa? Do, Mi, Sol, Do Do, Re, Mi Do, Ri, Sol, Do Do, Ri, Sol, Do Jadi seluruh tangga nada Di dunia itu Dalam pemikiran matematik Cuma dibagi Dua Mayor sama minor Intinya nada itu Dimanapun Saya agak malu ada Eh ya disitu dia lebih pinter Bayangan saya Aku bicara di TED Itu orangnya goblok-goblok Asuh Begitu masuk Ada Ridwan Kamil Ada Panji Ada Yang Yang dari Garut Udah banyak kerjain Do, Mi, Sol, Do Sekarang saya tanya Nada dasarnya ini apa? Bumi konjang Kanjang Langit gelap-gelap Ton lir kincang Ristang Mawekandrung Saparang Katulu Gitu nadanya Selendru Atau Angang Lamon mati Si rojo Tati tewaratu Apa gak ada Dari Mi Fasolnya itu? Ending dari Pernyataanku ini Mari kita berpikir Matematik Matematik Tidak sebagai Itu keuntungan Tapi matematik Sebagai bahasa Karena itu Mempengaruhi logik Matematik Erat kaitannya sama lagu Erat kaitannya sama puisi Aku setuju bahwa Matematika adalah Orkestrasi dari seluruh konsep Konsep arsitektur Konsep mesin Teknik mesin Konsep Sebi rupa Digabung jadi satu Dalam konsep matematika Matematika adalah Orkestrasi dari seluruh konsep Sementara musik adalah Matematika yang berbunyi Yang terakhir adalah Inti dari matematika adalah Mencari persamaan Tidak ada pelajaran matematika Tentang perkidak samaan Itu hanya pengecualian Maka dalam kehidupan sehari-hari Ada gereja Ada masjid Ada sunda Dan lain sebagainya Kenapa kita selalu mencari perbedaan Mari kita berpikir matematika Dan selalu mencari persamaan Terima kasih Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih